Suga Rauh Wantening Channel Kinawi Krama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suga Rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada video kali ini saya akan akan mengulas 6 weton yang sangat dihargai orang lain Karena senang berbagi kebaikan, rezekinya mulus karena berhati tulus Ketika kita terjun bersosialisasi di tengah masyarakat Tentu kita bakal berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai karakter yang berbeda-beda dan unik Terkadang sebagai benteng pertahanan diri Kita wajib berpegang teguh pada pendirian yang dianggap benar Dalam berteman misalnya, tak jarang kita menemui beberapa tipe orang yang terlihat baik dari luar Ternyata ujung-ujungnya menusuk dari belakang Lalu bagaimana caranya bisa tahu Seseorang itu sungguh tulus berlaku baik pada kita Tanpa ada pamri dibalik perlakuan manisnya itu Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah Dengan memperhatikan sikap yang ditunjukkannya Bila sikap ini terlihat padanya Bisa jadi tanda dia memang memiliki hati yang tulus serta punya niat yang baik Seorang yang berhati tulus Gak akan tega melihat sesamanya menderita saat tengah menghadapi suatu masalah Bila dia tahu ada yang lagi kesusahan Bahkan tanpa diminta sekalipun Dia gak akan ragu untuk membantu Walau terkadang, dia juga sedang kesulitan Akan tetapi itu tidak akan menyurutkan niatnya untuk memberikan sedikit bantuan Apalagi jika itu adalah kamu Temannya sendiri Makanya gak heran saat ada masalah Dia adalah orang pertama yang ingin kamu datangi untuk berkeluh kesah Karena saat dekat dengan dia Kamu bisa merasa nyaman dan tertolong dengan kalimat nasihatnya yang menenangkan Serta bantuan yang selalu tepat sasaran Memiliki hati yang tulus Akan membuat seseorang tak lagi memandang apa yang dimiliki orang lain menguntungkan buatnya atau tidak Karena memang di dalam berkawan Dia gak pernah menilik dari status sosial maupun paras tampan dan cantik semata Dirinya akan terbuka dengan siapapun yang ingin dekat dengannya Namun meskipun begitu Ketika ada satu dua orang yang memiliki niat buruk kepadanya Maka dia juga gak akan segan membangun tembok perbatasan di antara mereka Baginya Daripada harus melibatkan diri ke hal-hal negatif Lebih baik menghindari konflik tersebut sebelum terjadi Sebenarnya bisa saja dia memilih angkat kaki dari obrolan yang hanya diisi dengan gosip Membicarakan keburukan orang lain Namun, memilih tetap tinggal adalah tindakan yang menunjukkan kalau dia masih menghargai kalian sebagai teman-temannya Memang gak bisa dipungkiri kalau banyak orang yang gemar membahas tentang kehidupan pribadi orang lain yang sebenarnya gak ada sangkut pautnya sama dia Tapi tetap duduk di tempat bukan berarti dia ikut menyimak obrolan kalian Tentu dia bakal banyak diam dan gak tertarik untuk menanggapi Kamu gak pernah ragu untuk menceritakan persoalan pribadimu ke dia Karena memang selama ini, dia bisa dipercaya dan diandalkan Serta gak akan membocorkan masalah pribadimu ke orang lain Di samping menjadi pendengar yang baik, dia juga bisa memberikan masukan yang positif Sifatnya yang netral, akan membantumu melihat persoalan dari sisi yang lain Sebaiknya, dengarkan nasihat serta masukannya dijamin masalahmu bisa menemui titik cerah dan segera bisa diselesaikan dengan baik Tentu kamu pernah melihatkan, ada orang yang hobi banget memberikan pujian pada orang lain secara berlebihan Bahkan sengaja di depan banyak orang Apalagi tujuannya, kalau gak supaya terlihat baik di mata orang lain Tapi bagi mereka yang berhati tulus, pujian itu keluar dari mulutnya tanpa maksud apa-apa Jika memang seseorang layak diberikan pujian, maka dia gak akan sungkan mengatakannya Sebaliknya, saat ada teman yang melakukan kesalahan fatal, dia gak akan merasa perlu untuk mencibir Karena baginya lebih baik diam ketimbang harus berkata buruk Lagi pula dia sadar betul sebagai sesama manusia, dirinya juga gak akan luput dari kesalahan Seperti saya kutip dari Primbon-Primbon Jawa Berdasarkan ramalan Primbon Jawa, ada enam weton yang akan selalu dihargai dan dihormati Serta disegani orang lain karena memiliki sikap yang rendah hati Selalu jujur, dan menghargai orang lain, karena berhati tulus Dengan sikap-sikap tersebut, rezeki enam weton ini pun akan datang dengan mulus Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan bahwa keberadaan Primbon Jawa hanya sebagai gambaran Motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan Lantas weton apasajakah itu? Mari kita simak bersama penjelasan Kina Wikrama Simak videonya ini hingga akhir agar mendapat jawaban lengkap 1. Weton Seninpon Weton Seninpon memiliki neptus sebelas dan berada di bawah naungan bumi Kapetak, Aras Tuding, Sumur Sinaba dan juga Kalatinantang Pemilik weton Seninpon ini memiliki sikap yang baik hati kepada semua orang dan juga selalu menjaga kepercayaan orang lain Mereka juga suka menyebarkan benih-benih kebaikan, sehingga akan membuatnya sangat dihargai orang lain dan rezekinya akan semakin lancar dan mulus 2. Weton Selasa Pahing Weton Selasa Pahing ini memiliki neptu 12 dan berada di bawah naungan lebuka tiup angin, Aras Kembang, Satria Wirang, dan juga Kalatinantang, sehingga weton ini memiliki sikap yang rendah hati serta kuat hatinya Sosok dengan weton Selasa Pahing ini akan selalu menjaga kepercayaan orang lain serta bertanggung jawab jika sudah memiliki amanah Mereka juga akan selalu menghargai dan berbagi kebaikan kepada orang lain, sehingga akan membuatnya sangat dihargai, dihormati, dan disegani oleh banyak orang yang membuat rezekinya semakin lancar 3. Weton Jum'at Wage Weton Jum'at Wage memiliki neptu 10 dan berada di bawah naungan Satria Wirang, Aras Pepet, Sumur Sinaba, dan Nuju Pati, sehingga dirinya memiliki sikap yang tepat dalam berjanji serta selalu menjaga kepercayaan orang lain Pemilik weton Jum'at Wage ini orangnya selalu rendah hati dan jujur serta menghargai orang lain juga selalu menyebarkan benih kebaikan dan selalu menolong orang lain, baik dalam hal keuangan ataupun tenaga Maka dari itu dirinya akan sangat dihargai orang lain dan membuat rezekinya semakin lancar 4. Weton Jum'at Pahing Weton Jum'at Pahing memiliki neptu 15 dan berada di bawah naungan Satria Wibawa Lakune Srengenge, Tunggak Semi dan Mantri Sinaroja Maka dari itu weton ini memiliki banyak pengetahuan serta selalu berbagi pengetahuan untuk orang lain Orang dengan weton Jum'at Pahing ini selalu menghargai orang lain dan selalu menjaga kepercayaan orang lain juga selalu memiliki sikap yang rendah hati dan jujur Maka dari itu weton ini menjadi taulah dan diikuti oleh banyak orang yang membuatnya sangat dihargai orang lain dan rezekinya akan semakin lancar 5. Weton Saptu Wage Weton Saptu Wage memiliki neptu 13 dan berada di bawah naungan Waseso Segoro Lakune Lintang, Satria Wirang, dan juga Nujupati Sehingga dirinya memiliki sikap yang sabar serta memiliki belas kasih kepada sesama juga selalu menghargai orang lain serta berbagi untuk menyebarkan benih-benih kebaikan Maka dari itu weton ini sangat dihargai banyak orang karena memiliki sikap yang rendah hati Jujur juga bertanggung jawab, sehingga akan membuat rezekinya semakin lancar 6. Weton Minggu Pon Weton Minggu Pon ini memiliki neptu 12 dan berada di bawah naungan Lebuka Tiup Angin, Aras Kembang, Bumi Kapetak, dan juga Nujupati Maka dari itu weton ini memiliki sikap yang sangat bijaksana serta berbudi pekerti yang baik, juga selalu menghargai orang lain Pemilik weton Minggu Pon ini selalu berbagi kebaikan dan membantu kesulitan orang lain, baik dalam hal finansial maupun tenaga Dirinya akan selalu memiliki sikap yang rendah hati, jujur, serta dapat dipercaya karena selalu menjaga kepercayaan orang lain Maka dari itu weton ini sangat dihargai oleh banyak orang yang membuat rezekinya semakin lancar Demikianlah tadi pembahasan 6 weton berhati tulus rezekinya mulus karena sering berbagi kebahagiaan sehingga dihargai orang lain dan rezekinya lancar menurut Primbon Jawa Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya